Kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di Provinsi Riau menyebabkan aktivitas warga terganggu. Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru terpaksa meliburkan sekolah di tingkat taman kanak-kanak dan sekolah dasar kelas 1 hingga kelas 3 pada Sabtu besok. Keputusan meliburkan anak sekolah ini diambil setelah melihat kondisi udara di Pekanbaru dan sekitarnya dinilai tidak sehat. Dari data Dinas Kesehatan Provinsi Riau, sudah 3.000 lebih warga di Riau terjangkit penyakit yang disebabkan oleh kabut asap. Sementara itu, upaya pemadaman kebakaran lahan dan hutan saat ini masih terus dilakukan. Tidak hanya dari petugas pemadam kebakaran, namun warga juga ikut membantu memadamkan api dengan peralatan seadanya. Dengan beberapa staf pagi tadi, coba memantau secara langsung beberapa titik secara aca dan kita juga meminta laporan dari sekolah-sekolah, dari beberapa kawasan. Kita memutuskan bahwa besok hari Sabtu tanggal 1 Agustus untuk semua siswa paut kita liburkan. Demikian juga siswa SD 1, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 kita liburkan.